Rencana membangun monumen sebagai penghargaan kepada Fedrik Leonardo ini disampaikan Wali Kota Edirus di Kamtono, usai bertemu Fedrik Leonardo di kantor Wali Kota Pontianak. Monumen ini sebagai bentuk apresiasi atas prestasi Fedrik Leonardo yang mengharumkan nama Indonesia dan Pontianak karena berhasil memecahkan rekor tercepat dunia. Tak hanya sebagai bentuk kebanggaan dan sekadar ikon pariwisata saja. Penggunaan ini diharapkan dapat mendorong prestasi serta mendorong munculnya prestasi baru di setiap cabang olahraga. Menanggapinya, Fedrik mengaku sangat bangga dan mengucapkan banyak terima kasih. Selain monumen, ia menginginkan Penkot dapat segera membangun venue cabang olahraga Panjat Tebing. Kita berharap Deprik ini bisa menjadi role model bagi generasi muda bahwa budak Pontianak ini bisa berprestasi di tingkat dunia. Nah, sebagai penghargaan, saya ada rencana membangun value-nya Panjat Tebing nanti untuk di taman kota, ada beberapa yang sudah saya lihat yang cocok terutama yang dikaitkan dengan nanti sebagai brandingnya. Penghargaan kota Pontianak terhadap Pedrik. Nanti kita lagi sedang desain. Selain venue, Panjat Tebing, supaya ada generasi muda yang terus bisa mencontoh dan berkesnambungan. Anggapan saya itu sangat luar biasa ya, maksudnya Pak Wali Kota sampai berpikir ingin membangun venue dan juga monumen itu kan sangat luar biasa gitu. Tidak hanya mendukung prestasi gitu. Tapi kita juga sebagai media buat mendatangkan bibit-bibit baru dan juga mendatangkan pariwisata di situ. Juga kita sebagai ikon gitu bahwa kota Pontianak ini punya andil terhadap prestasi nasional gitu. Kota Pontianak itu jadi kebanggaan bagi Indonesia. Pedrik Leonardo adalah atlet asal kota Pontianak, Kalimantan Barat yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di beberapa ajang panjat tebing internasional. Seperti di ASEAN Games, ASEAN Championship, World Cup Series, hingga World Games. Terbaru, ia kembali menjuarai International Federation Sport of Climbing di Korea Selatan serta Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, Pedrik juga kembali akan bertanding di seri Switzerland dan Perancis. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih.